Halo Sobat Gede Kopi Meski sudah cukup lama tidak rilis smartphone baru secara resmi di tanah air HMD masih tetap hadirkan pilihan terbaru di sejumlah negara lain Kali ini HMD resmi meluncurkan Nokia G11 Plus Hadir membawa spesifikasi yang tergolong biasa dan desain yang cukup mainstream HMD sendiri telah memilih untuk hadirkan smartphone dalam 3 kelas berbeda yaitu Nokia C-series, G-series, dan X-series Di situs resminya, HMD menyebutkan kalau desain Nokia G11 Plus dirancang dengan DNA yang tahan lama Meski material yang digunakan hanya plastik polikarbonat Memiliki bobot yang tergolong berat di 192 gram dengan kedebalan 8,5 mm Yang membuat Nokia G11 Plus terlihat lebih modern ada pada opsi warnanya Selain karakol gray, opsi warna light blue hadirkan efek gradasi dari biru ke umu yang berubah-rubah sesuai penangkapan cahaya Sementara di bagian depan, kesan jadul masih terasa berkat penggunaan waterdrop notch Layar smartphone ini punya dimensi seluas 6,5 inci beresolusi HD Plus dan mendukung refresh rate 90Hz Di bagian atas disematkan sebuah sensor kamera beresolusi 8MP Sementara di bagian belakang terdapat dua lensa kamera Terdiri dari kamera utama 50MP dan depth sensor Alias tak ada sensor ultrawide maupun makro Yang cukup aneh adalah Nokia tak sebutkan jenis chipset apa yang dipakai Begitu pula dengan kapasitas baterainya yang diklaim bisa tahan sampai 3 hari Namun sebuah situs mobili.v menyebutkan kalau smartphone Nokia 1 ini memakai chipset dari Unisoc seri T606 Octa-Core 12nm Plus baterai 5000 mAh yang belum mendukung fast charging walaupun sudah pakai port USB-C Mengedepankan aspek keamanan, Nokia G11 Plus menjalankan OS Android 12 versi murni Dan dijanjikan bakal mendapat setidaknya 2 tahun pembaruan OS Plus 3 tahun pembaruan keamanan bulanan Artinya sobat dijamin bakal bisa mencicipi Android 14 Smartphone ini juga telah memenuhi standar Android Enterprise Recommended Sehingga siapa saja bisa menggunakan smartphone ini sebagai perangkat kerja Spesifikasi lainnya lagi-lagi tergolong sederhana Sebut saja lubang speaker mono yang ada di bodi belakang bagian bawah Serta jumlah microphone yang hanya ada satu Sehingga tak boleh tertutup jika sobat sedang bertelepon atau merekam video Hadir dalam satu varian memori saja yang 4.64GB Harga Nokia G11 Plus di Bulgaria mencapai 309 lift atau sekitar 2,4 jutaan Sedangkan di situs Nokia Serbia menyebutkan kalau harga smartphone ini mencapai 21.999 dinar atau setara 2,9 jutaan Menurut sobat kira-kira berapa harga yang pas saat rilis di Indonesia Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar Nah itulah tadi info mengenai smartphone terbaru dari Nokia Terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat Dan saya Admin Greko Pi pamit undur diri Sampai ketemu lagi di video selanjutnya See you Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton